Nah, kalau isu soal munculnya rame-rame partai mahasiswa, ini gimana nih, Bung Rok? Partai mahasiswa? Wah, saya nggak tahu. Itu mesti ditanya ke Pak Wiranto, kalau partai mahasiswa. Ya, BEMSI ini ngaku, ditanya ke koordinator BEMSI, ngaku. Dia nggak tahu itu ada struktur partai mahasiswa muncul. Ini saya kira ini apa ya, macam operasi-operasi gitu saja ya, untuk memecah mahasiswa. Atau serius ini, Bung Rok? Ya, itu setiap kali ada istilah partai mahasiswa, orang udah tahu, ini pasti ada yang mainin. Dan masih bagus dalam ingatan kita, Pak Wiranto pernah mengumpulkan para mahasiswa di istana. Jadi sangat mungkin pada waktu itu, Pak Wiranto memang menginginkan ada semacam partai mahasiswa. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba ketua partainya adalah Pak Wiranto, partai mahasiswa Indonesia. Dan juga langsung, mahasiswa langsung tahu kami mau dijebak, karena dipakai nama partai mahasiswa, BEMSI, BEMSI, semuanya paham bahwa ini adalah jebakan. Jadi yaudahlah, itu biasa sekali. Justru menampak pengetahuan kita bahwa memang kekuasaan cemas. Sehingga upaya membecah belak mahasiswa itu diajukan bahkan dengan cara yang agak lucu itu partai mahasiswa Indonesia. Partai-partainya sudah ada di depan DPR kemarin, dan dia lebih tinggi partainya daripada Golkar dan Brindak. Karena mahasiswa berhasil memaksa pimpinan DPR untuk menemukan mereka di jalan. Kemunculan partai mahasiswa Indonesia, BMI, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Kemen Hukum HAM, menimbulkan tanda tanya besar. Lantaran selama ini, untuk membuat partai politik dibutuhkan biaya yang besar. Pengamat politik sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedilah Badrun, mencurigai adanya aktor lain dibalik berdirinya BMI. Patut diduga ada kemungkinan ada aktor lain dibelakang berdirinya partai mahasiswa. Kata Ubedilah, Minggu 24 April 2022, Ia mengungkapkan salah satu syarat mendirikan partai politik, yakni meti memiliki kantor di seluruh provinsi, serta kabupaten dan pota. Sudah pasti biaya yang dibutuhkan cukup besar. Kaya sekali jika mahasiswa punya partai dan punya kantor di semua provinsi dan kabupaten, dari mana kira-kira biayanya ya, tutur Ubedilah. Di sisi lain, Ubedilah juga mendilai munculnya partai mahasiswa Indonesia berpotensi memecah belah. Sehingga patut diduga jika partai politik baru tersebut memang sengaja didirikan untuk memecah belah mahasiswa, yang belakangan ini kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Pada titik ini, keberadaan partai mahasiswa berpotensi tinggi memecah belah mahasiswa. Artinya, bisa saja sengaja dibuat untuk memecah konsentrasi mahasiswa yang sedang melawan pemerintah ungkapnya. Nama partai mahasiswa Indonesia pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, saat menerima audensi dari perwakilan masa demonterasi mahasiswa dan buruh pada 21 April 2022. Partai mahasiswa Indonesia merupakan salah satu dari 75 partai politik yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Partai tersebut tercantum di daftar nomor 69 surat penyampaian data partai politik yang telah berbadan hukum berkop Kementerian Hukum dan HAM, anggota mahkamah Davista A. Rikan. Kantor partai baru ini tercantum di Jalan Duren 3 Raya nomor 19 di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan dengan kode pos 12760. Belakangan sosok ketua umum partai mahasiswa Indonesia Eko Pratama menjadi sorotan. Dia diduga merupakan kubu badan eksekutif mahasiswa BEM Nusantara yang sempat menemui Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Watim Pres, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Pertemuan antara kubu BEM Nusantara, Eko Pratama dan Wiranto dilangsung di kantor Watim Pres, Jakarta Pusat pada Jumat 8 April 2022 lalu atau tiga hari sebelum gelombang masa badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia BEM SI menggelar aksi demontrasi menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dalam aksi 11 April 2022 tersebut, kubu BEM Nusantara Eko Pratama diduga tak terlibat. Jenderal TNI Purna mahasiswa usia tersebut. Lah, kok ada partai mahasiswa? Buat apa partai mahasiswa? Saya punya keberatan tersendiri terhadap partai mahasiswa, karena partai itu orientasinya kekuasaan, kata Revli Harun dalam akun Youtubenya Revli Harun yang dikutip Sabtu 23 April 2022. Bagi Revli, partai politik memiliki orientasi bersaing demi kekuasaan, ikut pemilu dan berebut kepemimpinan. Menurutnya, dalam rateknya, dengan status mahasiswa dalam parkour nanti juga janggal. Lah, kalau mahasiswa bagaimana caranya merebut kekuasaan, merebut kursi, sementara dia masih bertatus mahasiswa? Kalau dia ikut partai, saya kira okelah, tapi kalau membentuk partai tersendiri, ya itu yang agak bermasalah, jelas Revli. Dia khawatir nanti partai mahasiswa Indonesia bukan lagi anggotanya murni mahasiswa, melainkan umum. Apalagi beberapa badan eksekutif mahasiswa BEM, seperti dari Universitas Gajah Mata atau UGM, juga heran dengan terbentuknya partai mahasiswa Indonesia. Kalau mahasiswa membentuk parpol, itu justru menyalai koderaja. Mengapa? Pertama, status mahasiswa itu kontemporer, hanya sementara waktu, padahal partai politik tidak dimaksudnya untuk sementara waktu, ujar Revli. Saya sama dengan ketua BEM UGM. Jadi, kalau mahasiswa membentuk partai politik, itu justru menyalai kodratnya. Kenapa? Pertama, status mahasiswa itu temporer, ya, hanya sementara waktu, padahal partai politik tidak dimaksudkan untuk sementara waktu, partai politik itu ya kalau bisa seterusnya, sampai mati. Orang masuk partai politik kan harus ada alandasan ideologisnya. Nah, bagaimana misalnya ketika dia sudah selesai, tiba-tiba dia tidak lagi mahasiswa, tapi tetap menjadi bagian dari partai mahasiswa. Ya, bisa saja. Ya, bisa sih. Tapi lama-lama ya partai umum saja sifatnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, eksistensi mahasiswa. Jadi, mahasiswa itu ya, bukanlah makhluk yang sudah jadi, tapi manusia yang sedang berproses. Nah, dalam berproses itu dia terlibat juga dalam persoalan bangsa dan negara. Sebagai apa? Sebagai, orang mengatakan, sebagai agent of change, ya. Sebagai agent of development, ya. Sebagai moral force, macam-macam lah, status yang didekatkan ke mahasiswa. Kalau dia menjadi partai politik, maka status itu ya hilang. Dia akan menjadi political force atau political movement, gerakan politik atau kekuatan politik, ya. Tidak ada bedanya dengan kekuatan politik lainnya dalam rangka merebut kekuasaan melalui kontestasi pemilu.